Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobatu PS Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara mengecek Plagiasi dokumen secara online Nah, cara ini akan sangat cocok Sekali bagi teman-teman yang saat ini Sedang sekolah atau kuliah Nah ini, sebelum mengumpulkan tugas Agar tidak terdeteksi Copypatch Lebih baik kita cek plagiatnya terlebih dahulu Nah, langkah untuk Mengecek plagiasi dokumen secara online Adalah sebagai berikut Pertama kita buka sebuah browser Selanjutnya disini Untuk mengecek plagiat Secara online Saya menggunakan sebuah situs yang bernama Playgram.com Nah, silahkan ketik playgram.com Pada address bar, kemudian tekan tombol enter Nah, setelah muncul Tampilan seperti yang tampak di layar monitor Disini kita daftar terlebih dahulu Nah, kita klik menu daftar Di bagian pojok kanan atas Nah, disini ada beberapa cara pendaftaran Yang pertama kita bisa menggunakan Akun media sosial Facebook atau Twitter Atau menggunakan cara lama Nah, disini akan saya gunakan Cara lama Yaitu dengan memasukkan alamat email Kemudian kita klik di bagian bawah Disini untuk password Kemudian kita masukkan lagi Konfirmasi password Nah, kemudian kita klik tombol daftar Di bagian bawah Nah, sampai tahap disini Nah, disini kita harus Membuka alamat email Kemudian kita melakukan aktifasi Nah, di bagian kotak masuk Disini ketika saya membuka email Nah, disini terdapat Untuk verifikasi email Kita buka Nah, di bagian bawah disini Kita klik tombol Verify my email and active account Kita klik tombol tersebut Nah, selanjutnya disini Kita berikan informasi tambahan Atau kita bisa Tulis secara langsung Kemudian untuk Negara Nah, kemudian klik tombol selesai Nah, setelah muncul Tampilan seperti yang ada Di layar monitor Disini selamat Anda telah Dengan sukses menyelesaikan Registrasi Kemudian kita klik Menu unggah dokumen Untuk mengecek Plagiasi dokumen Kemudian kita klik Di bagian sini Nah, disini Saya sudah memiliki Sebuah contoh Dokumen untuk di cek Ini adalah sebuah PTK Atau penelitian Tindakan kelas Kemudian klik tombol Open Setelah dokumen Selesai di upload Maka akan muncul tampilan Seperti yang ada Di layar monitor Nah, disini ada beberapa Pilihan Untuk menggunakan secara gratis Kita pilih menu standar Nah, apabila ingin Menggunakan prioritas Yang lebih bagus Atau pengecekan Yang lebih bagus Kita pilih menu Prioritas Dalam Nah, disini kita harus Membayar Nah, kita klik Untuk gratis saja Sebenarnya ini sudah Akurat menurut saya Kemudian klik Tombol lanjutkan Gratis Nah, kita disini Tinggal menunggu Proses hingga Pengecekan selesai Nah, apabila sudah Muncul tampilan Seperti yang ada Di layar monitor Nah, disini Untuk Pengecekan plagiat Ini sudah selesai Nah, perhatikan Skor yang ada Di layar monitor Nah, disini 58% Nah, ini Resiko dari plagiatnya Adalah tertinggi Kemudian Untuk pengecekan Menggunakan versi standar Ini membutuhkan Waktu yang sedikit lama Nah, dari sini Teman-teman bisa Melihat Dokumen yang ingin Dikumpulkan Perlu direvisi lagi Atau tidak Disesuaikan dengan Ketentuan dari Pihak sekolah Atau universitas Untuk Standarisasi Plagiatnya Nah, demikian video tutorial Tentang Cara mengecek Plagiat Dokumen secara online Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax